Halo, Assalamualaikum. Selamat berjumpa dengan Mbak Putri lagi teman-teman. Nah teman-teman, di kesempatan kali ini Mbak Putri mau bagi-bagi resep yang amat sangat sederhana. Seperti yang kalian lihat saat sekarang, kalian penasaran kan Mbak Putri lagi nyerut apa. Nah ini Mbak Putri membuat sayur multiguna teman-teman ya. Bisa untuk isian lumpia, bisa untuk isian tahu isi, bisa untuk isian pasta dan basah, dan juga bisa untuk lauk, untuk sayur. Nah kalian penasaran kan bahan apa dan bagaimana cara memasaknya? Ikuti terus video Mbak Putri sampai selesai ya, biar kalian tahu bahan apa dan bagaimana cara memasaknya. Sambil menonton video Mbak Putri pastikan dulu ya, tekan tombol yang ada di bawah video ini. Subscribe, like, komen, share, dan tombol notifikasinya, biar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari Mbak Putri. Kalau kalian melihat cantik seperti ini, penasaran kan? Nah yuk kita ke dapur memasak bersama Mbak Putri lagi. Are you ready? Let's... Nah teman-teman, inilah bahan-bahan yang dipakai Mbak Putri untuk membuat tomis bengkoan, timun, dan epi. Nah ini dia. Nah teman-teman, ini bahan sudah saya cuci bersih dulu, baru kita potong sesuai dengan selera. Terus ini tadi teman-teman sudah saya siapkan setengah jadi karena proses dari awal nanti terlalu lama. Nah utamanya untuk proses bengkoan, bengkoan ini tadi sudah saya cuci bersih dan saya rajang. Kalau kalian tidak suka atau tidak bisa merajang rawis, bisa diselet ya teman-teman. Terus kita uleni dengan garam, biar tidak terkesan kaku ya teman-teman ya. Nah ini adalah wortel dan bengkoannya. Terus disini ada paprika merah yang sudah dipotong rawis juga sama Mbak Putri. Terus ada epi yang sudah dicuci bersih. Ada timun. Untuk timunnya nanti kita serut biar nanti kita konsumsi segar ya teman-teman ya. Karena untuk timun mentah pun bisa kita konsumsi. Terus ada daun berambang. Pastikan semua bahan dicuci bersih dulu baru kita potong sesuai dengan selera ya teman-teman. Sedang bumbunya seperti biasa Mbak Putri menggunakan bumbu yang hanya itu-itu ya teman-teman ya. Terus kali ini Mbak Putri memasak tidak pedas. Kalau kalian suka pedas bisa ditambah dengan sapi ya teman-teman. Nah saya sebutkan satu persatu. Ini ada penyedap rasa. Kalau kalian tidak suka bisa di skip ya. Ada saus tiram, perembang merah, bawang putih, garam, gula, dan minyak goreng secukupnya. Nah teman-teman inilah bahan dan bumbunya. Untuk lebih lengkapnya kalian bisa cek di kolom deskripsi ya. Nah yuk kita langsung memasak saja ya teman-teman. Ini panaskan. Pastikan semua minyaknya sudah panas ya. Teflonnya sudah panas. Masukkan berambang merah. Bawang putih. Tomes hingga layu dan berbau harum tidak perlu crispy ya teman-teman ya. Nah ini bawang merah dan bawang putihnya sudah layu dan berbau harum teman-teman. Sekarang masukkan eggnya ya. Kita tomes hingga berbau harum juga ya. Biar matang ya. Wow. Saunya benar-benar harum teman-teman ya. Nah ini sudah matang dan bertauh harum. Sekarang masukkan ini pembohan dan wortelnya. Wah. Enak teman-teman. Seger sekali. Nah teman-teman perlu kalian ketahui ya. Ini multi guna teman-teman ya. Kalau sudah kalian pomes seperti ini. Ini bisa untuk isian lumpia dan juga bisa untuk rauk ataupun juga bisa untuk isian pasta ya teman-teman ya. Nah pasta-pasta ini ya. Kita tunggu dulu sampai matang dulu ya teman-teman ya. Nah ini agak panas ya teman-teman ya. Ingat jangan terlalu matang. Kalau terlalu matang rasa khas bengkoan dan wortel. Nanti kalau kita tambah timun juga nanti hilang ya teman-teman ya. Nah sekarang masukkan ini penyedap rasa. Salsiram. Nah karena tadi sudah ada garam teman-teman ya. Jadi Mbak Putri untuk sementara belum dikasih garam dulu. Kita bisa icip ya. Karena tadi mulai mie-nya itu memakai garam. Nah tambahkan 1 sendok teh gula pasir. Nah seperti ini. Kita aduk hingga rata. Wah ini benar-benar sepsip teman-teman ya. Kita aduk dulu hingga rata. Nah ini sudah rata teman-teman ya. Sekarang masukkan pabrikanya. Nah tambah cantik kan teman-teman. Wow benar-benar mantep. Nah ini tidak perlu matang ya teman-teman ya. Jangan terlalu matang ya. Kalau terlalu matang nanti rasanya berubah. Seperti ini. Sudah rata semua. Nah sekarang Mbak Putri tes rasa teman-teman. Tes terasa dulu ya. Bagaimana rasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm seger banget teman-teman. Benar Mbak Putri tidak bohong ini. Benar-benar. Kalau kalian belum pernah masak silahkan dan coba ya. Kalau sudah seperti ini teman-teman. Kecilkan apinya ya. Masukkan daun berambang. Dan kita serut timunnya. Wah. Nanti tambah enak teman-teman. Tambah seger ya. Nah kita begini. Awas. Nyerut timun hatinya. Ini jangan sampai ikut terserut ya teman-teman. Karena apa? Nanti keluar air. Mencair. Tidak enak. Tidak seger. Nah. Seperti ini kita aduk dulu ya. Wow. Tambah cantik. Wah. Mantap banget teman-teman. Kita aduk hingga rata. Sampai semua bahannya kena campur. Ya teman-teman. Seperti ini. Nah. Yuk kita saksikan dulu ya. Mantap. Nah teman-teman. Inilah hasil dari Mbak Putri. Membuat tomes, bengkoan, timun, dan epi. Nah. Ini benar-benar rasanya mantap. Aromanya harum. Epinya ya teman-teman ya. Wow. Pokoknya semuanya ada di sini. Nah teman-teman. Sampai di sinilah video dan resep Mbak Putri. Semoga video dan resep Mbak Putri ini bermanfaat bagi kalian semua ya. Terima kasih teman-teman. Atas dukungan kalian semua. Sekali lagi. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel Mbak Putri. Mbak Putri ucapkan selamat berkenalan. Dan selamat bergabung. Semoga kalian suka dengan video-video terbaru dari Mbak Putri. Nah teman-teman sampai berjumpa di video Mbak Putri berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Terima kasih telah menonton.